Penemuan misterius Nikola Tesla, mesin gempa yang sebenarnya, dirancang untuk menjadi generator arus bolak-balik. Generator berisolasi imajiner ini digerakkan dengan silinder piston dan mekanisme pegas udara yang dirancang dengan brilian. Harapan Tesla dengan pengaturan ini adalah untuk mendapatkan arus output dengan frekuensi konstan. Namun, perangkat ini melakukan lebih dari hal yang diharapkan. Tesla mengklaim getaran yang dihasilkan oscilator ini menyebabkan gempa bumi di New York City. Mari kita cari tahu apakah perangkat itu benar-benar mengguncang New York? Pada tahun 1880-an, pengembangan generator arus bolak-balik berada di garis terdepan inovasi. Nikola Tesla menemukan generator putar pertama dan kemudian mengikuti generator bolak-balik. Tujuan dibalik desain bolak-balik adalah untuk menghasilkan arus output dengan frekuensi konstan bahkan jika tekanan uap dan muatan listrik bervariasi yang merupakan karakteristik penting dalam aplikasi pembangkit listrik. Generator putar tidak efisien untuk memenuhi persyaratan ini pada waktu itu. Prinsip dasar pembangkitan listrik dikemukakan oleh pikiran jenius Michael Faraday yang menemukan bahwa ketika Anda menggerakkan kumparan tembaga bolak-balik di dalam medan magnet, gaya gerak listrik muncul melintasi konduktor. Saat rangkaian ditutup, arus mulai mengalir ke kumparan. Nikola Tesla mengganti magnet permanen dengan elektromagnet yang mana begitulah cara mendesain generator listrik. Sekarang, kita membutuhkan mekanisme untuk menghasilkan gerakan bolak-balik untuk menginduksi kumparan. Apakah ada yang lebih baik dari mesin uap bolak-balik? Putar saja kumparan tembaga ke ujung batang piston dan voila. Mari kita pahami cara kerja mesin uap. Sebuah boiler memasuk uap dengan suhu dan tekanan tinggi. Katup geser memastikan bahwa kadang-kadang uap bertekanan tinggi memberikan gaya pada bagian atas piston dan di lain waktu, ia bekerja dari bagian bawah. Variasi ini akan memastikan bahwa piston memiliki gerakan berosilasi dan roda gila membuat output daya mesin menjadi sama. Nikola Tesla tidak senang dengan mekanisme mesin uap yang rumit ini, jadi dia membuat mekanisme yang lebih sederhana. Pertama, ia mengganti katup geser dengan memodifikasi piston menjadi katup. Piston memiliki dua saluran berongga bermentuk L yang berkomunikasi dengan silinder ke kedua sisi. Pada posisi ini, hanya saluran masuk uap bagian sisi kiri silinder yang terhubung dengan saluran kiri piston. Jadi uap bertekanan tinggi memasuki volume atas silinder, memaksa piston bergerak ke bawah. Begitu piston mencapai jalan pintu bawah yang terjadi justru sebaliknya. Untuk membuang uap dari langkah sebelumnya, Tesla menambahkan dua pipa di kedua sisinya. Sungguh mekanisme yang brilian dan sederhana untuk menghasilkan gerakan bolak-balik dari uap bertekanan tinggi. Di sini, jelas semakin banyak tekanan uap, semakin besar pula kecepatan mesin. Tesla ingin perangkatnya menghasilkan gerakan output RPM konstan terlepas dari tekanan uap input. Tesla mengklaim bahwa ia mencapainya hanya dengan memasang sistem pegas udara yang terdiri dari pendorong yang tertutup dalam silinder kedap udara, langsung ke mesin. Mari kita cari tahu cara kerja pegas udara ini untuk memverifikasi klaimnya. Jika Anda memindahkan plunger, udara di satu sisi akan ditempatkan seperti pegas dan menahan gerakan plunger. Susunan ini mirip dengan susunan pegas masa. Berikut adalah tip konseptual kecil. Terlepas dari perpindahan awal yang Anda berikan, sistem masa pegas selalu berosilasi pada frekuensi konstan yang dikenal sebagai frekuensi alami. Ketika kita menghubungkan sistem masa pegas ke motor, ia akan berosilasi pada frekuensi motor pula. Keadaan ini dikenal sebagai getaran paksa. Nikola Tesla mengklaim bahwa ketika ia menghubungkan mesin berosilasi ke pegas udara, perangkat beroperasi pada frekuensi alami sistem pegas udara. Klaimnya tampak aneh. Ini persis berlawanan dengan fisika umum. Namun, jika Anda memahami sifat gaya yang bekerja para piston, Anda akan percaya. Gaya tidak terus-menerus. Gaya itu terputus-putus seperti yang ditunjukkan. Dalam mesin ini, uap bertekanan tinggi akan terputus setelah durasi waktu yang singkat. Ini berarti gaya tiba-tiba berlaku pada awal stroke dan sekali lagi dalam arah yang berlawanan di akhir stroke. Dalam kasus getaran paksa seperti sistem pegas motor listrik, gaya yang bekerja para pegas adalah kontinu. Singkatnya, pengaturan pegas osilator udara Tesla tidak sepenuhnya merupakan kasus getaran paksa. Analogi terbaik untuk lebih memahami mesin Nikola Tesla adalah pendulum sederhana. Untuk kasus ideal tanpa gesekan, bandul jika diusik akan berosilasi selamanya pada frekuensi alaminya. Kini, misalkan Anda menambahkan sudut perpindahan awal, kecepatan dan amplitude bandul akan meningkat, menjaga periode tetap konstan. Lalu, bayangkan Tesla memberikan dorongan kecil setiap kali bola mencapai ujung yang ekstrim. Apa yang akan terjadi? Apakah jangka waktunya akan tetap sama? Ketika Tesla menambahkan dorongan ekstra di akhir, dia memberikan kecepatan awal ke bola yang setara dengan menjatuhkan bola dari sudut yang lebih tinggi. Kita sudah tahu bahwa melepaskan pendulum pada sudut yang lebih tinggi tidak akan mengubah periode waktu. Jadi, dalam kasus dorongan kecil di ujung ekstrim juga, periode waktu akan tetap sama tetapi amplitude osilasi terus meningkat. Gaya yang sama persis bekerja pada osilator Tesla juga. Gaya durasi kecil di ujung ekstrim. Ini berarti bahkan jika Anda meningkatkan tekanan uap osilator Tesla, amplitude akan bertambah, tetapi periode waktu untuk frekuensi osilasi tetap konstan. Tesla mengamati bahwa efek ini berlaku untuk berbagai tekanan uap. Hore! Nikola Tesla telah mengembangkan mesin yang akan berjalan pada frekuensi konstan terlepas dari tekanan uap yang masuk. Singkatnya, dia mencapai tujuan pertamanya. Menariknya, sistem pegas udara juga bertindak sebagai roda gila yang menyimpan dan melepaskan energi dalam bentuk panas sesuai kebutuhan. Anda bisa melihatnya sebelum melewatkan uap masukan ke mesin. Tesla mengedarkannya ke sekitar silinder pegas udara yang dipanaskan untuk menyerap panas darinya. Ceritanya belum berakhir. Sekarang, tujuan kedua Nikola Tesla, dia menginginkan output frekuensi konstan dari mesin ini, bahkan ketika dia menghubungkan generator dan muatan listrik ke mesin ini. Ketika rangkaian output generator terbuka, tidak ada arus yang mengalir melalui kumparan output dan bagian generator yang berosilasi tidak akan memiliki hambatan elektromagnetik. Namun, ketika rangkaian ditutup, arus yang mengalir secara magnetis akan melawan gerakan osilasi dan frekuensi mesin akan turun secara tiba-tiba. Gaya yang berlawanan ini dikenal sebagai reaksi jangkar. Anda bisa melihat bahwa output IMF dan arus tidak dalam fase yang sama. Semakin besar sudut antara dua besaran ini, semakin besar gaya reaktifnya. Di sini, arus induksi tertinggal di belakang IMF karena sifat induktansi induktor. Jadi, untuk mencapai tujuan keduanya, ia memasukkan kapasitor variabel di sirkuit. Dengan menyesuaikan kapasitor dalam sirkuit, Tesla mengatur sudut perbedaan fasa ke nol. Untuk kondisi ini, nilai gaya reaksi jangkar akan menjadi minimal dan dampak pada frekuensi perangkat juga akan menjadi minimal. Dalam patennya, Tesla mengklaim bahwa metode ini membuat efek sistem kelistrikan pada sisi mekanis menjadi nol. Namun, tidak mungkin membuatnya nol. Dia hanya membuatnya minimal. Sayangnya, Tesla tidak dapat mencapai tujuan keduanya. Kini, kembali ke topik utama. Tesla mengklaim bahwa perangkatnya menyebabkan gedung tujuh lantai berguncang seperti gempa. Nah, dapatkah perangkat yang dioperasikan dengan tenaga uap menyebabkan bangunan besar berguncang? Untuk menganalisis klaim Nikola Tesla, kita perlu mengetahui konsep resonansi dan bagaimana gelombang suara merambat. Gelombang suara adalah variasi tekanan yang merambat seperti ini. Bayangkan jendela kaca berada di dekat sumber suara. Ketika gelombang suara pertama mengenai kaca, kaca akan mengalami getaran dengan frekuensi alami. Bagaimana jika gelombang suara kedua mengenai kaca tepat saat kaca kembali ke posisi awal? Amplitudo osilasi kaca akan terus meningkat, bukan? Di sini, frekuensi suara cocok dengan frekuensi alami kaca, suatu kondisi yang dikenal sebagai resonansi. Akhirnya, kaca akan pecah karena amplitudo yang tinggi. Ini adalah keajaiban resonansi. Jadi, jika frekuensi osilasi osilator Tesla cocok dengan frekuensi getaran alami gedung laboratorium tujuh lantai, gempa bumi bisa terjadi. Kami melakukan beberapa survei untuk mencari frekuensi getaran alami beberapa bangunan, termasuk bangunan Tesla, yang perkiraan kasarnya adalah 1,42 Hz. Menariknya, Tesla pada awalnya merancang osilator untuk produksi daya frekuensi 60 Hz. Kemudian, dia membuat perangkat tersebut agar bisa diatur. Jika Tesla mencapai frekuensi 1,42 Hz dengan perangkatnya, ini jelas akan menyebabkan resonansi dan akhirnya gempa. Osilator Tesla sudah kuno digunakan sebagai generator listrik. Namun, ia digunakan dalam tele geodinamika. Betapapun indahnya mesin ini, alternator generator listrik putar yang ditemukan oleh Tesla sendiri tidak terlalu rumit dan lebih dapat diandalkan. Hanya Nikola Tesla yang bisa bersaing dengan dirinya sendiri. Sebelum Anda beralih, jangan lupa untuk menjadi anggota Tim Lesix. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.